Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan melakukan uji pengetahuan dan uji keterampilan pada materi algoritma dan pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabaran anakku hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat dimanapun kita berada. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan uji pengetahuan dan uji keterampilan pada materi algoritma dan pemrograman. Sebelum kita masuk ke bahan ujian kita hari ini, perlu paris ingatkan ke kita semua, yang pertama, mari kita awali setiap aktivitas kita dengan berdoa. Seperti halnya, saat ini kita akan melakukan ujian, mari kita awali dengan berdoa. Semoga ujian kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Yang keempat, tetap semangat untuk belajar. Buat anak-anak yang belum subscribe, Pak Aris ingatkan silakan subscribe agar anak-anak akan mendapatkan notifikasi ketika Pak Aris memberikan materi pembelajaran yang baru. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga materi pembelajaran pada channel ini bermanfaat untuk kita semua. Pada uji pengetahuan dan keterampilan kita kali ini, akan kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, uji pengetahuan pilihan ganda. Yang kedua, uji pengetahuan iseh. Yang ketiga, uji keterampilan. Kita masuk ke uji pengetahuan pilihan ganda, sub A. Ada 15 soal pilihan ganda. Silakan anak-anak jawab jawaban yang tepat dari setiap pilihan jawaban yang diberikan. A1 Berikut merupakan tujuan manusia melakukan interaksi dengan komputer, kecuali memudahkan dalam pengoperasian komputer. Mengharapkan output sesuai input yang diberikan. Memudahkan komputer dalam menyelesaikan tugasnya. Memudahkan dalam pengoperasian komputer. A2 Yang merupakan definisi algoritma adalah Langkah-langkah yang logis, efisien, dan efektif untuk memberikan perintah tertentu. Langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Urutan instruksi yang dibuat untuk menentukan tujuan dari suatu masalah tertentu. Urutan instruksi yang dibuat dengan perintah tertentu untuk menambah suatu masalah tertentu. A3 Simbol yang digunakan pada akhir flowchart berbentuk ellipse dan berisi kata mulai atau selesai adalah Simbol proses, simbol alur proses, simbol data, simbol terminator. A4 Langkah berupa proses menghitung keliling persegi. Penulisan dalam bentuk flowchartnya adalah A5 Ada sebuah perintah Paint black, right, forward, dalam kurung tujuh, stop painting. Penjelasan yang tepat dari perintah tersebut adalah Robot bergerak maju tujuh langkah, kemudian menghadap ke kanan, dan menandai jalur pergerakannya dengan warna hitam. Robot bergerak mundur tujuh langkah, kemudian menghadap ke kanan, dan menandai jalur pergerakannya dengan warna hitam. Robot bergerak mundur tujuh langkah, dan menandai jalur pergerakannya dengan warna hitam. A6 Instruksi pemrograman yang digunakan untuk memberikan perintah agar robot mengambil objek yang ada di depannya adalah Apakah perintah put down, atau perintah put up, atau perintah pick down, atau perintah pick up. A7 Ada sebuah perintah paint white, backward, dalam kurung 4 Jika perintah tersebut kita eksekusi, maka pergerakan robotnya adalah Robot mundur tujuh langkah, dan menandai jalur pergerakannya dengan warna putih. Robot mundur ke kiri sebanyak 4 langkah, dan menandai jalur pergerakannya dengan warna putih. Robot maju ke kanan sebanyak 4 langkah, dan menandai jalur pergerakannya dengan warna putih. A8 Ada sebuah perintah paint white, backward, dalam kurung 5, right, forward, dalam kurung 3, stop painting. Berdasarkan perintah tersebut, maka hasil pergerakan robot akan membentuk Posisi robot pada gambar adalah posisi terakhir dari pergerakan robot. A9 Panel seperti yang tampak pada layar monitor, pada aplikasi Robomain yang digunakan untuk mengetik kode atau perintah program disebut dengan Word panel Script panel Run panel A10 Yang dimaksud dengan istilah variable pada pemrograman adalah Mendefinisikan suatu nilai yang dapat diubah Atau Mendefinisikan suatu nilai yang tidak dapat diubah Mengulang suatu perintah Memberikan instruksi tertentu Asblast Pada perintah berikut, C sama dengan 3, paint white, forward, dalam kurung C, right, backward, dalam kurung C, left Pada tahap forward, dalam kurung C, maka robot akan Tidak bergerak Bergerak maju sebanyak 3 kali 3 langkah Bergerak maju sebanyak 3 langkah Bergerak maju mundur sebanyak 3 langkah A12 Instruksi perulangan pemrograman robot pada aplikasi Robomain dapat didefinisikan dengan Right Repeat Reverse Re-run A13 Ada instruksi D sama dengan 2 Paint black Repeat dalam kurung 3 Forward dalam kurung D Jika instruksi tersebut dijalankan Maka Robot bergerak maju 3 langkah Robot bergerak maju mundur 3 langkah diulang sebanyak 2 kali Robot bergerak maju 6 langkah Robot bergerak mundur 6 langkah A14 Perintah kondisional untuk menghindari jika di depan robot ada rintangan adalah If front is obstacle Repeat Front is obstacle If front is repeat If front is right A15 Ada perintah forward dalam kurung 100 If front is obstacle Left Jika perintah tersebut dijalankan Maka Robot akan bergerak maju sebanyak 100 langkah Namun ketika di depan robot terdapat rintangan Maka robot akan belok ke kanan Robot akan bergerak maju sebanyak 100 langkah Namun ketika di depan robot terdapat rintangan Maka robot akan belok ke kiri Robot akan bergerak maju sebanyak 100 langkah Dan diulang ketika di depan robot ada rintangan Robot akan belok ke kiri kemudian maju 100 langkah Ketika di depan robot terdapat rintangan Maka robot akan berhenti Itu tadi soal uji pengetahuan pilihan ganda Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya pada sub B Uji pengetahuan IC B1 Buatlah algoritma untuk menghitung luas persegi panjang Ingat Algoritma selalu diawali dengan perintah mulai atau start Dan diakhiri dengan perintah selesai atau akhir Gunakan satu bahasa yang sama dalam satu algoritma B2 B2 Buatlah flowchart untuk menghitung luas persegi panjang Berdasarkan algoritma yang telah kalian buat pada soal B1 Gunakan simbol-simbol flowchart dengan benar B3 Jelaskan simbol-simbol yang digunakan pada flowchart Minimal jelaskan 5 simbol B4 Jelaskan perintah atau instruksi pemrograman robot menggunakan aplikasi Robomain Minimal jelaskan 10 perintah atau instruksi Untuk yang selanjutnya adalah Uji keterampilan Untuk yang selanjutnya Anak-anak akan praktek membuat sebuah program sederhana Pergerakan robot Pergerakan robot yang perlu kalian buat programnya Adalah pergerakan robot berikut ini Silakan diperhatikan Langkah demi langkah Dari pergerakan robot berikut ini Terima kasih telah menonton! Ada yang ditandai dengan warna putih Ada yang ditandai dengan warna hitam Dan pada akhir pergerakan robot Robot akan mengambil objek yang berada di depan Dan meletakkan kembali objek di depan robot Silakan anak-anak tulis program sederhana Dari pergerakan robot tersebut Kita ulangi sekali lagi Pergerakan robotnya Silakan anak-anak perhatikan Langkah demi langkah Dari pergerakan robot tersebut Pada awal pergerakan robot Tidak mewarnai dalur yang dilalui Baru akan mewarnai dengan warna putih Ketika bergerak ke atas Sehingga membentuk garis vertikal Dari bawah ke atas Kemudian pergerakan yang selanjutnya Robot akan membentuk angka 0 Dengan warna hitam Sebagai tanda jalur pergerakannya Kemudian yang ketiga Robot akan membentuk angka 0 Dengan warna putih Sebagai tanda dari pergerakan robot Setelah terbentuk 1, 0, 0 Yang terakhir robot akan bergerak Maju mendekati objek Kemudian mengambil objek di depan Dan meletakkan kembali objek di depan Dari pergerakan robot tersebut Silakan anak-anak membuat Program sederhana Dari pergerakan robot Menggunakan perintah Yang sudah kita pelajari Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Demikian tadi Materi uji pengetahuan Dan uji keterampilan Pada sub-bahasan Algoritma dan pemrograman Semoga dapat menambah Pengetahuan dan keterampilan kita semua Pak Aris ingatkan Buat kalian yang belum subscribe Silakan klik tombol subscribe Agar kalian mendapatkan notifikasi Ketika Pak Aris memberikan materi Pembelajaran yang terbaru Dan buat yang sudah subscribe Semoga Materi pembelajaran Pada channel ini dapat Menambah pengetahuan Dan wawasan kita semua Mari kita akhiri Pertemuan kita hari ini Dengan Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Baris akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton